Pemirsa rekaman CCTV penjambretan ponsel milik bocah yang dilakukan seorang emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Miris dalam aksinya pelaku beraksi bersama suaminya dengan membawa serta sang anak yang dibonceng di sepeda motor. Pemirsa rekaman CCTV aksi penjambretan ponsel milik bocah oleh seorang emak-emak di Jalan Bacang Raya, Kota Bekasi, viral di media sosial. Rabu sore, pelaku datang bersama dengan suami serta anaknya yang masih kecil dengan sepeda motor. Lalu, pelaku seorang diri masuk ke halaman rumah dan menjambret handphone yang sedang dimainkan memanfaatkan situasi saat kurban tengah ditinggal seorang diri. Anak saya sama metua, metua lagi di kamar mandi bentar. Kebetulan anak saya lagi makan sambil main HP. Tiba-tiba datang dari sana, sepasang suami istri sama anaknya, sudah tidak ada curiga sih, tidak ada curiga apa-apa. Berbekal bukti rekaman CCTV, orang tua kurban telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bekasi Selatan. Kasus ini dalam penanganan petugas kepolisian Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmati Dayat, AINews melaporkan.